Hari ke-74 Selama tinggal cacat permanen, David tetap jalan di terapi meski capek pulang sekolah. Hari ke-74 setelah penganiaya yang menimpa David ozora. 18 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care. Hari ini adalah hari kedua David bersekolah lagi. Anak ajab kita hari ini bersekolah dengan seragam batik. Bahagiannya hati ini bisa memakai seragam sekolah kembali. Di hari pertama kemarin, setelah pulang, David dijemput oleh ayah Joe dan mama Amel. Anak ajab kita tak akan pernah hilang dari pantauan ayah dan ibunya. Dilakukannya hal seperti ini agar David tak merasa sendirian dan selalu semangat menjalani proses pemulihannya. Ayah Joe tak mau melihat anaknya berjuang sendiri. Maka dari itu, hal yang dilakukan ayah Joe tetap mendampingi David sampai pemulihan David benar-benar sembuh total. Seperti video yang dibagikan ayah Joe kemarin 3 Mei 2003. Setelah David bersekolah, ayah Joe kembali menemani David untuk melakukan terapi berjalan pada malam harinya. Sungguh luar biasa semangat ayah dan anak ini. Walau capek bersekolah, David masih mau menuruti untuk melakukan olahraga berat ini. Selamat menikmati. Sementara untuk pagi ini, ayah Joe membagikan foto David yang sementara sarapan di dalam mobil mengenakan seragam batik dan hendak ke sekolah. Yaitu diunggah ayah Joe lewat instastory pribadinya pagi ini, Kamis 4 Mei 2023. Hal yang sering kita dengar dulu, awal David koma di rumah sakit. Bahwa David akan mengalami cacat permanen, nampaknya salah besar. Anak pilihan Tuhan ini kembali kuat dengan harapan baru dalam hidupnya. Banyak orang baik yang akan menjaga David. Bersyukur atas hari-hari yang tak henti memberikan kabar gembira soal kondisinya. Kamu adalah anak ajaib Kristalino David Ozora. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan beta kondisi David hari demi harinya. Terima kasih telah menonton.